PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU Terletak di pusat ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berdiri pada tahun 2010 Yang dulunya bernama PASKA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU Dan kemudian pada tahun 2021 terbit surat keputusan Presiden Republik Indonesia dengan nomor 61 tahun 2021 Tentang perubahan status INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU Menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Saat ini PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU Dipimpin oleh Prof. Haji Nurdin SPD ESOS MKOM PHD Dan Wakil Direktur Ibu Dr. Haja Adawiap Petalongi MPD PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU Visi PASKA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU Yaitu unggul dalam kajian Islam Negeri DATOKARAMA PALU Berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan keadifan lokal Nah, visi tersebut tentu akan kami capai melalui sejumlah misi Yang pertama yaitu Alcah Sejala menyelenggarakan pendidikan Akademik para genjang Magister dan doktoral Dalam kajian Ilmu-ilmu keislaman Kemudian Alcah Sejala juga Menyelenggarakan di atas penelitian Dengan Persikasi program studi Dengan menggunakan pendekatan Multidisciplinary Instal disciplinary Untuk menemukan dan mengembangkan Juga menyebaruaskan ilmu pengetahuan Kemi dan teknologi Kepada masyarakat luas Selanjutnya misi berikutnya Pasir sejala yaitu Menyelenggarakan kegiatan penyabdian Dan pemberdayaan Pada masyarakat Yang mendorong pengembangan Potensi manusia Masyarakat Yang berbasis pada Spiritualitas dan tarifah lokal Kemudian Misi berikutnya Yaitu Menyelenggarakan Kata-kata Pasir sejala yang Kredibel Transparan Dan bertanggung jawab Sehingga Sesuanya Good Government Pasir sejala Winner Karamah Palu Berdasarkan hasil Analisis SWOT Yang telah dilakukan Ditemukan tingginya Minat stakeholder Program studi Magister Manajemen Pendidikan Sehingga terbit izin Penyelenggaraan Berdasarkan surat keputusan Pelaksana tugas Direktur General Pendidikan Islam Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2020 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Win Datuk Karamah Palu Dilaksanakan Berdasarkan surat keputusan Dirjen Direktur General Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2020 Tanggal 7 April Tahun 2020 Secara resmi Program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Dilaksanakan Mulai tanggal 7 April Tahun 2020 Adapun visi Dari program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Adalah Memujudkan Program studi Unggul Dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam Yang moderat Berbasis Integrasi Keilmuan Spiritualitas Kearifan Lokal Pada tahun 2020 30 Sisi Mengintegrasikan Hasil-hasil Riset Pengembangan Di Pergulan Tinggi Melalui Perkulian Samu Literary Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Yang berbawasan Global Profesional Berkualitas Akuntabel Dan Berkelanjutan Secara Adaptif Dengan Perkembangan Ispec Berbasiskan Kearifan Lokal Setia Menenggarakan Dan Mendisiminasikan Hasil-hasil Penelitian Melalui Publikasi Baik secara Nasional Apapun Secara Nasional Yang keempat Menenggarakan Pengertian Kepada Masyarakat Yang dapat Memberikan Kontribusi Positif Bagi Pengembangan Ilmi Dan Penerapannya Bagi Masyarakat Tujuan Magister Manajemen Pendidikan Islam Adalah Menghasilkan Magister Manajemen Pendidikan Islam Yang memiliki Awasan Keilmuan Yang Moderat Berbasiskan Integrasi Keilmuan Spiritualitas Dan Kearifan Lokal Menghasilkan Magister Manajemen Pendidikan Islam Yang memiliki Analisis Yang Luas Dan Dapat Mengimplementasikan Keilmuannya Secara Moderat Dalam Berbagai Konteks Kehidupan Bermasyarakat Menghasilkan Tenaga Ahli Yang memiliki Kematangan Secara Teoritis Dan Praktis Terkait Dengan Manajemen Dan Leadership Di Lembaga Pendidikan Atau Organisasi Sosial Kemasyarakat Ada pun Strategi Yang Perlu Dilakukan Adalah Melaksanakan Proses Perkuliahan Yang memiliki Wawasan Keilmuan Islam Yang Moderat Berbasiskan Integrasi Keilmuan Spiritualitas Dan Kearifan Lokal Dua Melaksanakan Kuliah Kerjasama Doing Research Dan Publikasi Kolaborasi Dengan Perguruan Tinggi Lain Melalui Relatif Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kemudian Melakukan FDD Studi Banding Dan Membangun Jaringan Dengan Lembaga Lembaga Terkait Dengan Pelaksanaan Dan Implementasi Keahlian Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Kemudian Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Dari Setiap Pengetapan Perencanaan Pelaksanaan Sampai Melakukan Pengawasan Terhadap Terbagi Terbagi Ketidikan Perkelian Sesuai Dengan Yang Diletapan Di Pasca Sarjana Win Datuk Karam Apaluk Inilah Visi Misi Tujuan Dan Strategi Yang dilakukan Program Studi Di Dalam Mendukung Tercapainya Kemajuan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Win Datuk Karam Apaluk